Sebagai anak muda gitu, lo berada di posisi yang gak banyak orang bang yang bisa disitu pada keadaan masih muda, lo 23 tahun ya kalau gak salah ya? 23 atau 24 23 atau 24, dan lo memimpin itu satu universitas Gue ada di ASN-nya UK Lo PNS di UK? Coba bang ceritain tuh bang, gimana? Iya, jadi Oke teman-teman semuanya, oke teman-teman semuanya, oke teman-teman semuanya, oke teman-teman semuanya, oke teman-teman semuanya Diulang-ulang, biar gampang editin nanti editornya Jadi kita ketemu lagi di acara Yuk Sharing-nya Abdi Muda, dan kali ini kita ketemu sama orang yang bukan PNS, bukan ASN, tapi punya cerita menarik Kenapa akhirnya dia bikin gerakan, ini salah satu latar belakangnya, karena dia pernah bergerak dan berjalan di jalur ASN itu Nah, sebelum gue masuk ke obrolan kita yang menarik, ini dengan orang yang ganteng banget, luar biasa Jadi, bang lo gak usah, ini lah, pencitraan Nah, gue mantun dulu dikit, ya kan? Di tempat ini gue promosi sekalian, ini tempatnya luar biasa banget, di Aceh Connection yang ada di Ben Hill Jalan-jalan, bukan, gak enak Makan malam di The Aceh Connection Ben Hill Cakep Cakep Yuk, kita makan dan ngobrol bareng Bang Abai sambil ngupil Ya, ajar, maksa ya Gak apa-apa, gak apa-apa Gak apa-apa, gak usah dikat gitu ya Iya, jangan, jangan Ini kebetulan Bang Abai ini salah satu orang yang gue hormati dan respect banget, ya kan? Karena banyak banget yang sudah dia lakukan dan kontribusi buat Indonesia Nah, beliau adalah salah satu founder ya, gue gak tau dia cuma sendiri atau bareng temen-temennya Nanti bakalan banyak ngobrol sama dia, pasti akan cerita Yang jelas, dia adalah inisiator adanya informan, apa bahasanya Bang ya? Informasi mengenai APBN Informasi mengenai APBN yang biasa kita sebut atau bisa dicari di at melek.apbn Oke, langsung aja Bang, gue pingin dan temen-temen Sobat Abdi Muda tentunya pingin ngerti dan pingin tau Sebenernya Bang Abai itu siapa dan kenapa ada Bang Abai di dunia ini? Waduh, tanyanya filosofis sekali, itu mungkin bisa ditanyakan ke orang tua gue Oke, oke, Bang sambil ngudut Bang Oh, sambil ngudut? Gak ada ya, ngudutnya Ini gak di cut ini? Gak Oke, oke, oke Emang begitu kontennya ya? Emang begitu, gak ada cut-cut-cut-an Siap, siap, siap Oke, gimana? Iya, iya, iya Ini parfum Joy Lanjut Bang Oke, eh Kenalan dulu? Dikenalan dulu, oke, nama, nama, apa nih, saya atau gue? Gue aja Bang Nama gue Gue kelihatan tua banget dulu Abar Nikmatullah Dahlan, biasa dipanggil abad Nikmat dia Bang Yes, betul Panggilannya Abai, tapi bukan Nikmat Kenapa Bang Abai? Itu panjang sih, bisa satu seri sendiri Bisa satu seri sendiri Oke, langsung aja mungkin kita bisa ceritain Bang Abai itu Kenapa punya semangat kontributif banget sih buat Indonesia Atau karena emang lahir tiba-tiba punya pemikiran kritis Atau karena gue denger-dengar Bang Abai ini aktivis dulu waktu mahasiswa Mungkin bisa cerita Bang Oke, jadi dulu kebetulan sama Afin satu kampus Cuman kita fakultasnya sangat kompetitif Anjir kompetitif Berkompetisi Berkompetisi Afin dulu divisif UI, saya di FEUI Jadi, ya dulu kebetulan pada saat kuliah di tingkat 3 atau 4 ya Itu jadi ketua BEM FEUI Hmm, mantep banget Tahun 2010 Kemudian lulus, sempat jadi ASDOS di FEUI setahun Kemudian diterima beasiswa LPDP Di mana tuh Bang? Di University of Birmingham di Inggris Wow! Tahun 2013 Sampai tahun 2014 Terus Itu jurusannya apa Bang? Economics Kalau dulu S1-nya? Ilmu Ekonomi Ilmu Ekonomi Kemudian S2 Economics Economics Kemudian pulang dari UK tahun 2014 Kebetulan senior Ada senior saya di FEUI itu Ngajak ke Sumbawa Ada yang tahu Sumbawa? Kabupaten Sumbawa Apa itu Bang? Di Inupati Kan jelas-jelas kabupaten Nama kabupaten Kabupaten Sumbawa Jangan gala-gala Senior gue nih Ya, di Sumbawa Ada nama Universitas Nama Universitas Teknologi Sumbawa Jadi beliau pada saat itu rektornya Beliau rektornya? Rektornya beliau Sekarang menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat Oh Dr. Zulkifli Mansyah Oh, iya, iya, iya Dulu Ya, pada saat beliau jadi rektor Beliau sebetulnya juga Menjabat sebagai anggota DPR Di Jakarta Sehingga beliau membutuhkan orang Yang bisa melid di universitas tersebut Jadi menjadi PLT rektor Dan saya ditempatkan di posisi itu pada saat itu PLT rektor Bang? Betul Kurang lebih Gokil Gue di samping PLT Di samping rektor bahkan PLT rektor sih Tetap aja rektor Bang Iya Kurang lebih Di usia pada waktu itu? 23 atau 24 ya Waduh Gue masih nyari cewek Dia udah jadi rektor Tapi sekarang kalau gak salah lagi viral juga Yang perempuan di Malang Dia udah jadi rektor Tapi gak 23 tahun Bang 26 tahun Lebih diekspos daripada gue Karena dia cakep Sorry Mungkin karena itu Mungkin karena itu Kalau lo kan Gimana teman-teman sobat Abdi muda aja lah Mendefinisikan Berapa lama itu Bang? Itu gak nyampe 1 tahun Oke Gak nyampe 1 tahun Kemudian datenglah rektor definitif Yang baru selesai S3 Jadi beliau Dari Jepang Dan akhirnya menjadi rektor Dan saya akhirnya harus kembali ke Jakarta Nah pada saat saya kembali ke Jakarta itu Saya berkutat sebetulnya Nah abdi muda ini kan sebetulnya ASN Yang sebetulnya bukan Hanya ASN ya Kalau gak salah kan Tapi juga Tenaga ahli itu Masuk sebetulnya ke abdi muda Dan di tahun 2015 itu Saya juga gabung di Bapenas Sebagai konsultan Oh pernah jadi Di Bapenas ya Bang Betul Di Bapenas Saya jadi konsultan Menyusun Ya semacam studi lah Di Direktorat Pendidikan Selama 9 bulan ya Kalau gak salah Karena kan kontrak tenaga ahli itu Kontrak Baik kontrak Nanti evaluasi lagi Evaluasi lagi Nah cuman Ya saya hanya 9 bulan Dan setelah itu Kebetulan Universitas Pertamina Lagi buka Oke Lewungan Kampus baru Kampus startup Saya daftar Dan diterima Dan disitulah Tahun 2016 itu Saya menjadi Ketua program studi Di ilmu ekonomi Universitas Pertamina Jadi turun sebetulnya Dari Tapi di Jakarta Tapi di Jakarta Saya memilih ke Jakarta Karena juga Salah satunya alasannya Adalah karena Menikah sih sebetulnya Oh gitu Jadi udah nikah Bang Sayang banget nih teman-teman Sobat abdi muda Walaupun rektor dan Kaprodi Tapi beliau sudah punya Jadi sama saya aja Canda-canda Bang sebelum kita lanjut nih Sebelum lanjut Kita sampai di Kaprodi dulu nih Oke siap Gue pengen tanya Bang Ada hal-hal menarik enggak Ketika lo sebagai rektor Atau ketika lo sebagai Kaprodi gitu Kalau kita ngomongin Masalah aktivisme lo Sebagai ketua BEM Gue rasa Banyak Banyak yang bisa cerita itu Tapi anak muda Sebagai rektor Dan anak muda Sebagai Kaprodi Menurut gue Ini masih Sangat langka gitu Di pandangan teman-teman Dan juga Sobat abdi muda lain Pasti pengen ngulik itu Bang Ada yang bisa lo ceritain enggak Disitu Bang Di khususnya sebetulnya Yang paling berkesan itu adalah Di Sumbawa ya Karena Kalau di Universitas Fertamina itu kan Di Jakarta Domisi linya Dan itu banyak orang-orang Ya menurut saya sih Banyak orang-orang hebat ya Kalau di Jakarta itu Cukup banyak gitu Tapi kalau di Sumbawa itu Masih sangat minim Resources untuk menjadi dosen Pada saat itu ya Ini kita berbicara pada saat itu Meskipun sekarang Kalau saya lihat Ini sangat progresif banget Universitas Teknologi Sumbawa Di Sumbawa itu Karena Sudah mulai berdatangan Dosen-dosen S2 Dan dulusan luar negeri Berarti kualitasnya Udah terjamin Kualitasnya meningkat Pada saat itu berdiri Tahun 2013 Kalau enggak salah Iya Kampus itu berdiri Tahun 2013 Saya ada di sana 2014 Nah pada saat itu 2014 itu Dosen bahkan Jangankan lulusan Luar negeri ya S2 lulusan luar negeri Lulusan S2 pun Itu masih sangat jarang Dosen di sana Jadi lulusan masih S1 Bayangkan Padahal Di ketentuan di Kementerian Tekniti itu Dosen itu minimal S2 Itu jelas banget Itu jelas banget gitu Dan mereka karena Keterbatasan resources itu Kira dosen-dosen itu masih Sebagian besar itu lulusan S1 Nah saya merasa bahwa Ketika Teman-teman lulusan Dari beberapa ya Lulusan luar ini Dipanggil gitu ya Beberapa dari University of Birmingham Teman-teman saya juga dipanggil Ada di bioteknologi Dan sebagainya Itu ketika datang ke sana Ternyata bisa memberi Warna tersendiri Buat Masyarakat lokal Karena apa Dulu Bayangan mereka itu Adalah Kuliah Di Jawa itu Adalah sesuatu yang Sangat prestis Prestisius Buat masyarakat Di Sumbawa pada saat itu Jadi mereka ninggalin Daerahnya Daerah Sumbawa Ke Jawa Meskipun Sorry to say gitu ya Misalnya mereka sendiri bilang gitu ya Universitasnya entah Apa gitu namanya Yang penting di Pulau Jawa Itu mereka Tetap Mau gitu ya Lebih prefer berangkat ke sana Tapi dengan kehadiran UTS ini gitu ya Dan mendatangkan dosen-dosen Dari berbagai kampus Itu akhirnya bisa membuat Ya Sumbawa ini Masyarakatnya itu Orang tua-orang tuanya itu Ya Lebih memilih untuk Menyekolahkan Mereka di sana Anaknya itu Ya di sana gitu Karena Oh ternyata sudah qualified Contoh misalnya Di tahun 2013 Pada saat Universitas ini berdiri Sudah ada representasi Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa itu Ke MIT Ke Boston Untuk ikut lomba Saya lupa nama lombanya apa Yang jelas mereka itu Membuat semacam robot Sepertisnya apa Itu program studi Bioteknologi Oke Padahal ya bang ya Kalau kita lihat gitu Teman-teman yang di Jakarta pun Gak banyak yang bisa Gak banyak yang bisa ke MIT Gak banyak yang bisa ke MIT Bahkan saya sendiri Gak bisa ke MIT Belum pernah lah Belum pernah Nanti besok insya Allah Insya Allah Gitu lewat Abdi Muda Nah itu yang menarik Jadi ketika Keberadaan kita gitu ya Meskipun kita bukan Warga lokal Tapi mereka Menerima kita dengan cukup baik gitu Dan Alhamdulillah juga Maksudnya kita senang juga Bisa memberikan semangat buat Mahasiswa-mahasiswa sana gitu Padahal bayangkan aja nih Buat warga Jakarta ya Khususnya ketika Listrik elektrisity Electricity rate kita itu kan 100% Jadi gak mungkin ada Pemadaman listrik Pun ada Itu karena special case gitu Nah kalau disana itu kan bergilir ya Oh bergilir Pasti Mati lampu Ada mati lampu Saya pernah ngajar Gitu ya Saya pernah ngajar Di tengah-tengah saya ngajar itu Listrik itu mati Gitu Listrik mati Dan saya awalnya Pertama-tama saya kaget Pakai lilin Bisa pakai lilin Siang hari lah Terang lah Dikira Nanti dikira babi ngepet bang Dan hal-hal semacam itu Yang saya rasa Saya gak dapat gitu Kalau di Jakarta gitu Tapi bang sebagai Ini gue pengen Nanya lo As a Yod gitu ya Sebagai anak muda gitu Lo berada di posisi Yang Gak banyak orang bang Yang bisa disitu pada Keadaan masih muda Lo 23 tahun ya Kalau gak salah ya 23 atau 24 23 ke 24 Dan lo memimpin Itu satu universitas Lo gak cuman Satu atau dua orang Gimana Gimana lo bisa Manage your leadership gitu bang Di saat itu Oke Sebetulnya Ya Kembali lagi pada saat Kuliah kita ditempa sih Mungkin lo juga Pernah lah bro Pada saat menjadi Apa namanya Ketua BEM ya Kata orang-orang sih Kayak gitu Ketua BEM Karena itu kan Bervariasi ya Gue gak tau si divisi gimana Di FI kan bervariasi Orang yang di Apa Mohon maaf ada yang pragmatis Oke oke Begitu Nah cuman sebenernya Ada yang gak Ada yang kontributif Cuman ini lebih challenging sih Karena secara range usia Itu juga bervariasi Gue bukan yang paling termuda sih Dosen yang Apa Tapi lo rektor yang termuda Pada waktu itu Pada waktu itu Ya dan maksudnya Memimpin wakil rektor Yang secara usia relatif Di atas Gitu Nah cuman Yang buat agak Sedikit confident itu adalah Karena kita di backup Sama owner universitas ini Yaitu Bang Zul Bang Dr. Zul Kita beda culture Maksudnya Karena kan gue Jawa Barat Aku asli Jawa Barat Terus Sumbawa karakternya seperti ini Dan itu yang buat gue belajar Lebih mendewasakan diri lah Jadi Oh ternyata Karakter Masyarakat disini Seperti ini Kemudian Dealing with Older people Dan us itu Ternyata harus Seperti ini Kalau di BEM Sebetulnya kan lebih Secara usia sama Kalau ini kan enggak Gitu Jadi ya Challeng sih Eh dikit Bang Punchline di tengah-tengah nih Buat teman-teman Sobat Abdi Muda Menurut lo Bang Lo bisa ngasih tau ke teman-teman Sobat Abdi Muda Ketika kita tidak sengaja Coinciden Atau emang tiba-tiba dapat Struktur Atau jabatan Yang benar-benar Kita harus manage Semua usia Baik itu yang lebih senior dari kita Ataupun lebih muda Ada pesan enggak Bang Buat mereka Pesannya itu adalah Seperti kata Pak Mendikbud ya Lebih banyak mendengar sih Mas Menteri Mas Menteri Afin Bahtiar Nadiem Mas Nadiem Itu lebih banyak mendengar sih Itu penting banget Karena Cara-cara Represif Apalagi kita bukan Bukan dari masyarakat Setempat ya Jadi artinya Banyak mendengar itu Paling penting sih Tapi Ada tapinya juga Ketika Yang menjadi challenge itu adalah Kita juga kan Enggak mungkin mengakomodir Semua kepentingan Jadi Bagaimana ketika kita Memutuskan sesuatu Tapi diterima oleh Bukan semua Mungkin hampir semuanya itu Bagaimana mendeliver Mesegenya Bahwa Palesi ini itu penting Karena apa Misalnya Jadi itu dijelaskan Nah Yang ringannya Buat gue pada saat itu adalah Struktur itu masih Masih kecil Organisasi masih kecil Jadi Personal approach itu Masih mudah Untuk dilakukan Dalam artian Ketika ada yang Apa Ada penolakan Itu kan kita bisa melakukan Approaching secara personal Gitu kan Meluruskan bahwa Oh ini kenapa Kebijakan ini diambil Dan sebagainya Itu kita obrolin aja Secara personal gitu Mungkin PR banget Buat kalau misalnya Kita jadi Presiden kali ya Lebih susah lagi Karena gak mungkin kan Personal approach itu dilakukan Kayak gitu sih Oke sip sip Jadi At least lo sudah meninggalkan Sistem dan culture ya bang Untuk universitas itu Paling gak Ya Bisa dibilang Contoh misalnya Ketika Belum pernah ada Sepanjang sejarah Event international Di Universitas Teknologi Sumbawa Tapi kemudian Pada saat itu Ada namanya ASEAN University Network Dimana orang-orang Kampus-kampus dari ASEAN itu Datang ke Sumbawa Untuk membuat Suatu event Yang namanya AUN itu ASEAN University Network Dan disana Mereka membuat Semacam conference Dengan tema tertentu Oke Lanjut bang Dari rektor Kemudian Kaprodi Kemudian gue pengen lanjut lagi Mungkin bisa cerita bang Setelah itu Dengar-dengar juga Kerjaan lo sekarang tentunya Atau lo pernah gimana Dan gue pengen Cerita lebih dong bang Perjalanan lo Daftar PNS tuh kayak gimana Oh iya tahun 2018 Gue daftar PNS Dan disitu Gimana ya Itu Pengalaman yang sangat berarti Struggling ya bang ya Struggling banget Karena pertanyaan-pertanyaan Yang sangat jarang keluar Sebetulnya gitu ya Oh gitu ya Menurut gue pikir kayak ASN Alah paling pertanyaannya gitu-gitu aja Enggak ya bang ya ternyata ya Enggak Khususnya Bukan non-TIU ya Iya Tiu Bukan Tiu-nya Yang apa sih Tes kepribadian Oh iya SKP Itu menurut gue Challeng banget sih Karena pertanyaan-pertanyaan Yang bisa dibilang Normatif ya Ideal lah Gitu kan ideal Yang memang harus kita Tanamkan sebagai calon ASN pada saat itu Gitu Nah Iya Gue mengikuti proses itu Dan sebetulnya Alhamdulillah Lolos di Tahap Tesnya Gitu Tapi singkat cerita Karena Belum rezeki Akhirnya Ya Disinilah gue Jadi gue tidak Masuk dalam proses Selanjutnya Mungkin boleh cerita Kalau diperkenankan bang Abang Sekarang Atau pernah Kerja di mana Atau sekarang kerja di mana Oke Itu Tahun 2018 Itu sebetulnya Berbarengan dengan Pada saat gue menjadi Konsultan di World Bank Oke World Bank Gila Bisa Minta kredit Gak bang Kredit mobil Jadi kalau World Bank Kalo kata orang-orang Satu-satunya bank Yang gak ada ATM-nya Oh gitu Jadi Jangan bayangkan World Bank itu Kayak bank-bank BUMN yang kita punya Ngomong bukan nasabah Nggak bisa Nasabahnya itu negara Oke Nah Iya Itu pada saat itu Gue megang project Tentang Student Aspiration Itu tentang pendidikan Intinya Kita mendeliver Sistem kurikulum Pendidikan Yang berbasis Emosional Dari siswa Oke Ini sebetulnya Masih trial Di Indonesia Gitu ya Kita di trial Di dua pulau Jawa dan Sumatra 60 kabupaten kota Dan kita masih Dalam proses melihat Apakah ada dampak Atau tidak Dari proyek ini Jadi ini masih Belum bisa Disclose Hasilnya masih Hasilnya masih Belum ada Juga lagi pula Gitu ya Kayak gitu Itu di Kerjaan gue Di World Bank Jadi kita ingin melihat Apakah dengan kurikulum ini Dengan kurikulum yang membuat siswa itu Lebih terbuka Membuat siswa itu Lebih open Topik besarnya itu adalah Growth mindset Growth mindset Growth mindset Dengan kurikulum yang seperti ini Apakah siswa itu Ada perubahan Atau tidak Terhadap Hasilnya bisa diukur Dari ujian nasional Misalnya Kehadiran siswa Dan sebagainya Nah ini masih tahap proses Ini Tapi Sekarang Sebetulnya aktivitas gue Udah gak di World Bank lagi Oh dimana tuh Gue ada di ASN nya UK Grup NS Di UK Coba bang ceritain tuh Bang gimana Jadi Gue Bekerja di UK Namanya UK Government Digital Service GDS Jadi itu pemerintah UK Dia ada Semacam Unit Gitu ya Kalau gak tau Kalau mungkin disini Equivalent nya sama apa Gue juga kurang paham ya Tapi disini Government Digital Service itu Mereka adalah Departemen Yang Mendigitalisasi Seluruh Kementerian Atau departemen-departemen Yang ada di UK Nah Basisnya Karena gue Mendeliver project Atau program Dari mereka itu Di Indonesia Itu Attach nya itu Dengan UK Embassy Atau kedudukan Inggris Jadi karena hubungan Bilateral ya Karena pemerintah UK Dengan pemerintah Indonesia Dan kita sedang Mencoba untuk membantu Pemerintah Indonesia Dalam hal Public procurement Oh procurement ya bang Ya sebetul Agar lebih Transparan Kemudian Yang paling utama sih Adalah meningkatkan Keterlibatan SMI Atau UMKM Di procurement Atau pengadaannya Pemerintah Indonesia Itu kan sesuai dengan Amanat Pak Presiden Jokowi ya Jadi UMKM ini Bagaimana bisa diberdayakan Di Indonesia Jadi kalau ada orang bilang Gue kerja Di bawah Pemerintahan Negara lain Itu Bilangnya adalah Pengkhianat dan sebagainya Ternyata enggak ya bang ya Sangat tidak Dan itu salah Salah sekali Kalau buat gue yang mengalami Sendiri sih Ketika ya di World Bank Ketika sekarang Di UK GDS ini Itu Kita memang benar-benar Coba membantu Indonesia Itu no comment lah Kalau misalnya ada yang bilang Oh ada pengkhianat dan sebagainya Padahal Padahal prakteknya Malah kontribusi banget Untuk pembangunan Indonesia Kita bicara soal procurement Tiba-tiba Gue keinget Ada sebuah Korelasi Dengan anggaran negara Ya kan Procurement kan pembelian Ini ya bang ya Barang Pengadaan barang dan jasa Itu biasanya butuh dana Butuh APBN Nah Ada sambungannya nih Sama salah satu Founder Gue gak tau salah satu Atau emang benar-benar Dia tunggal ya Inisiator dari Melek APBN Ini apa sih bang Sebenernya bang Oke Ini Melek APBN itu Sebetulnya Ide-nya itu ada pada saat Gue masih ngajar Di Universitas Pertamina Gue ngobrol-ngobrol Sama mahasiswa gue Beberapa mahasiswa gue Gimana kalau kita buat Karena gue ngajar Ekonomi kebijakan publik Pada saat itu Ini APBN Kayaknya gak banyak orang Tau nih Gitu kan Bahkan kita Universitas Pertamina Pernah undang wartawan Untuk dikasih pembekalan Mengenai APBN Kayak gitu Dan terus ketika Setelah dari acara itu Gue bilang ke mahasiswa gue Kayaknya menarik nih Kalau misalnya kita Mengedukasi masyarakat Khususnya masyarakat Yang tidak pernah tersentuh Terkait dengan Informasi-informasi APBN Itu bisa kita Inform dengan baik Dengan objektif Dengan dua sisi Dengan dua sisi Gitu Kalau gue ngeliat Kemenkeo itu udah bagus banget Sekarang Terutama Bu Menteri Langsung turun langsung Menginformasikan Mengedukasi masyarakat Terkait dengan APBN Nah tapi dari sisi Community Atau dari sisi Public Kayaknya sih belum ada ya Kayaknya belum ada Satu wadah yang Menginform Gitu Sehingga Perspektif itu bisa Dua sisi Bebas nilai ya Bang ceritanya Yes bebas nilai Jadi gue bisa menilai bahwa Atau bisa mempertanyakan Sebagai citizen Sebagai pembayar pajak Kenapa Kementerian Pertahanan Yang paling besar Misalnya Anggaran terbesar Itu ada di Kementerian Pertahanan Bukan di Kementerian Pendidikan Misalnya Kayak gitu Itu kan Gak mungkin ya Abdi Muda Atau Kementerian itu Tidak mengekspos itu Gitu Nah mungkin sebagai masyarakat Perlu tahu juga Kenapa sih seperti itu Gitu Nah makanya kita juga Membuat konten itu Berbarengan juga dengan Kementerian Keuangan Pernah kita undang juga Jadi untuk mengklarifikasi itu Jadi kita bukanlah Buzzer Yang menyerang pemerintah Ataupun bukan buzzer Part of government juga Oke Gitu Menurut gue Melek APBN ini Patut kita apresiasi Karena Kita butuh orang-orang Atau rekan kritis ya Kita sebut rekan kritis Ketika memang Sebagai pemerintah Gitu Punya kebijakan Dan punya Apa namanya Program Tapi kalau seandainya Tidak ada monitoring Dari berbagai Elemen atau aspek Itu kadang-kadang Khawatirnya Itu masuk pada Zona nyamannya Dan kadang-kadang Kita butuh Diingatkan Entah itu benar Ataupun tidak benar Kan kayak gitu Berimbang aja Yang penting objektif Yes Kurang lebih gitu Dan juga Anak-anak muda Ataupun dari masyarakat Gak semuanya Paham loh APBN itu Untuk apa sih Alokasinya Kayak gimana Dan Melek APBN ini Sebagai solusi Atas hal itu ya bang Yes At melek.apbn Ini promosi bro Tapi sedikit bang Gue mau tarik lagi Ke informasi yang tadi Gue kebar kepikiran Lo kan udah pernah jadi rektor Lo pernah jadi kaprodi Ngapain Lo mau daftar ASN Ketika Orang-orang mikir ASN itu Ada aja loh bang Yang berstigma Bahwa ASN itu Buat orang-orang yang Yaudah lah Mungkin yang Low Middle low Dan lain sebagainya Secara Kemampuan ya bang Menurut lo Itu bener atau enggak Dan kenapa lo daftar ASN Menurut gue Salah banget sih Maksudnya terutama Gue gak tau yang lalu-lalu ya Yang apa ASN yang lama-lama Seperti apa Terutama di generasi Yang kita nih ASN itu menurut gue Itu udah beda banget Orang-orangnya Karakternya Profilnya Kenapa bisa begitu Contoh misalnya Lu bilang Oh orang-orang yang low profile Masuk ASN Nyatanya temen-temen gue Yang di beberapa kementrian Itu orang-orang yang Tinter kok Bahkan magang di World Bank Pada saat World Bank yang DC Loh ya World Bank yang DC DC ya bahkan Di sana Di Washington Ibu kota Amerika Apa? Canda bang lanjut Nyoyok apa Lanjut Pertanyaan Nyoyok apa Washington Nah Ibu kota Turki Istanbul Atau Ankara Nah Lanjut bang Menurut gue Apalagi sekarang Banyak buat gerakan-gerakan Seperti Abdi Muda Dan gue juga denger Ada Kemenceu Muda Dan lain sebagainya Itu Yang membuat Beda banget Generasi millennial Atau Y Atau you name it lah Yang terlibat Di dalam ASN ini Udah beda banget Menurut gue Jadi Culture nya Itu gue optimis banget Kalau misalnya Diisi sama orang-orang yang Seperti ini Abdi Muda Dan gerakan-gerakan ASN lainnya Itu gue optimis Pemerintahan Kedepan Itu Jauh lebih oke lah Jauh lebih keren lah Amin 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 Dan kita dari Oh satu lagi Yang gue menarik banget Itu ASN itu adalah Sekarang lagi digagas Work from home Oh Udah kayak startup ya bang ya Udah kayak startup Tapi gini ya Di UK Government Digital Service Yang di pemerintahan Di UK itu Itu udah menerapkan itu Udah dari Jauh-jauh hari gitu Nah pertanyaannya adalah Mereka Outputnya ada gak? Ah ada Produk-produk mereka gitu ya Produktif juga Produktif juga tetap gitu Bahkan yang sudah Ibu-ibu Apa Yang sudah punya anak Mereka Kualitas hidupnya ada Tapi Bisa mendeliver program juga Yang mereka tuh menggunakan Pajak warga UK juga loh gitu Sama kan kayak Teman-teman ASN disini Tapi Mereka bisa mendeliver output Dengan sangat baik sih Menurut gue gitu Jadi Ya itu sekarang Tinggal dikaji saja Sama siapa Bapak Nas ya Sama Kemenpan RB NB Mudah-mudahan Dapat hasil yang Mantap Gila ya Kalau ngobrol sama orang Yang berilmu tuh Emang Gue cuman bisa Diam-diam aja Karena dia Lebih banyak kan Ya emang harus kayak gitu Narasumber emang harus Harus Masa lu dominan sih Ngapain ngundang gue Tapi Gue sangat apresiatif sih Bisa ngobrol sama Bang Abay Dimana dia sebelumnya Adalah seorang rektor Kemudian Dia kemudian Sebagai kaprodi Kemudian kerja World Bank Dan sekarang juga sebagai Apa Bang bahasa lo Bang Untuk pekerjaan lo sekarang tuh Apa Di pemerintahan Iya di pemerintahan asing Tapi tujuannya tetep untuk Kontribusi Indonesia Dan dia Mau menyempatkan diri Untuk tetep Gabung sebagai ASN Walaupun memang Jalannya Berliku Dan sampai akhirnya End up sebagai Sekarang gitu ya Bang Ya Nah Ada Gue pingin Bang Abay Oh ya panggilannya Abay ya Tadi udah perkenalan Gue pingin Bang Abay Ngasih statement Closing statement Bang Karena ini kan Obrolan singkat ya Tapi menurut gue Mengena banget sih Buat temen-temen Sobat Abdi Muda ketika mereka mikir Yah Pekerjaan ASN adalah Pekerjaan kelas 5 Pekerjaan yang tidak Diminati Dan lain sebagainya Bang lo bisa Ngasih closing statement Atau motivasi gak Buat temen-temen semuanya Sebenernya Buat gue sih Dimanapun kita berada ya Mau itu di ASN Atau di luar ASN itu Kalau melakukan sesuatu Berbuat sesuatu Buat negara itu Tidak dibatasi Di tempat mana gitu ya Bahkan Sorry to say ya Buat Mereka-mereka Atau saudara-saudara kita Yang bekerja di luar Negeri pun Itu perlu kita Apresiasi sih Ketika memang Ini ada catatannya ya Ketika Yang mereka bawa itu Adalah bendera Indonesia Gitu Jadi Darah yang mengalir mereka itu Masih mereka tunjukkan Gitu ya Warnanya di Hadapan Aparkan kerjanya Meskipun mereka ada di luar Meskipun mereka Bukan sebagai ASN Itu Menurut gue Itu Fine-fine aja Dimanapun Kita bertempat Gitu ya Dimanapun kita bekerja Selama Tujuan akhirnya itu adalah Untuk Kemajuan Indonesia Yang lebih baik lagi Hidup Hidup Itu zaman gue mau Ngapain mahasiswa Gue tadinya mau ngomong Hidup mahasiswa Tapi kan udah bukan mahasiswa Berarti hidup Rakyat Indonesia Nah bang Gue mau ngomong apa tadi ya Oke Ada sedikit games 3 menit lah 2 menit lah Bukan game sih Yang baru di kepala gue aja ini Karena gue baru kepikiran juga Bang perekonomian mikro atau makro Pilih salah satu Makro Oke kenapa makro Dikit aja 30 detik Katanya cuma Yes or Oke yaudah Makro ya Berarti lo melihat dari Perspektif Yang lebih wide gitu ya bang Yang lebih besar gitu ya bang ya Kemudian Luar negeri atau dalam negeri Luar negeri Menarik Ada sesuatu yang disampaikan Luar negeri Untuk kemudian Kedalam negeri Mantap Klise ya Klise 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 Tapi gak apa-apa Bang Rektor atau Kaprodi Rektor Iya lah Aku juga Adrian Eh sama bang Janjan Not now Gue wakil rektor Lu juga gak apa-apa Oh gitu ya Bagi-bagi jabatan Oke Anak lo berapa bang sekarang bang Belum Oh belum Punya anak Atau gak punya anak Punya anak Iya Pertanyaan apa Pertanyaan apa sih Gak jelas banget Banyaknya sangat muda nih Oke bang Terima kasih Udah mau mampir Dan ini penting Buat teman-teman Sobat abdi muda Baik itu yang ASN Atau yang bukan ASN Terutama yang ASN sih Karena Beliau sebagai inisiatur Apa namanya Melek APBN Akan memaparkan Segala hal terkait Dengan APBN Dari perspektif Yang berimbang Dan menurut gue Itu penting Buat teman-teman ASN Ngerti tentang APBN itu Dan kalian harus lihat di Atmelek.apbn Please join Follow Dan lihat itu Thank you Dan semoga Kita semuanya tetap menjadi ASN Dan CASN CPNS Dan masyarakat umum Yang berpikir secara cerdas Dan kontributif Salam abdi muda Abdi muda Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya